Intro Selamat malam Pemirsa, saya Dwi Anggia kembali hadir kehadapan Anda di dua sisi malam hari ini. Pemirsa, pasca kemenangan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024, kasa kusuk soal kabinet gemuk mulai ramai diperbincangkan publik. Tidak tanggung-tanggung ini yang beredar kabar sampai 40 kementerian dan lembaga setingkat menteri yang akan dipersiapkan untuk menggawangi pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya itu, ada enam puluhan nama yang beredar akan menjabat di posisi menteri dan juga wakil menteri. Tapi yang juga tidak kalah jadi perbincangan adalah berubahnya. Koalisi, dua partai koalisi perubahan merapat ke koalisi Prabowo Gibran. Kira-kira PKB dan Nasdem akan dapat kursi nggak ya? Kursi menteri setelah bergabung mendukung Prabowo Gibran. Ini yang akan kami bahas malam hari ini di dua sisi. Sudah hadir bersama saya Mirsa ada empat orang narasumber, lima orang narasumber yang akan bergabung disini. Dari ujung sebelah sana saya perkenalkan Bang Bestari Barus, politisi Nasdem. Selamat malam Bang Bestari. Boleh dipakai mic-nya? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Idrus Marham. Ini udah lama sekali saya nggak ketemu Bang Idrus. Politisi Partai Goldfar. Selamat malam. Makanya malam ini juga, saya luar biasa. Mbak Angkin. Terima kasih sudah berkelan hadir. Dan ada Jubir Pak Prabowo, Bang Daniel Azar Simanjuntak. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Bu Yangkin. Assalamualaikum. Ada pengamat hukum Tata Negara, Bang Ferry M. Sari. Selamat malam. Selamat malam. Dan Mas Binarto Wijaya, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam. Ini memang tiba-tiba PKB Nasdem yang awalnya berkuar-kuar perubahan akhirnya ikut-ikutan berkelanjutan nih Bang Besari. Bahkan yang paling duluan mendukung ya merapat ke Pak Prabowo, Pak Surya Paloh ketika itu. Nah jadi pertanyaan juga di publik nih yang awalnya poros perubahan kok tiba-tiba ujung-ujungnya berkelanjutan begitu. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Karena ada kurang lebih berapa puluh juta ini pemilihnya Anies Muhaimin yang harus dijawab pertanyaannya Bang Besari. Iya. Terima kasih ini pertanyaan diajukan ke kami ini udah yang belasan kali mungkin ya dan kita berusaha selalu menjelaskan kalau dikatakan merapat belun itu bukan merapat itu dikunjungi oleh Pak Prabowo selaku pemenang pemilu. Karena Nasdem mengucapkan terima kasih atas kinerja KPU yang telah mengumumkan hasil daripada pelaksanaan pemilu pres-pilpres. Dan mengucapkan juga Bang Surya mengucapkan terima kasih kepada seluruh paslon dan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dinyatakan sebagai pemenang dalam versi penghitungan KPU. Itu asal-muasalnya. Atas hal tersebut kemudian direspon sangat baik oleh Pak Prabowo beliau hadir ke Nasdem Tower dan bertemu dengan Bang Surya Ketua Umum Partai Nasdem dengan segenap jajaran pengurus. Dan kemudian berkembang lagi akhirnya ada kunjungan balasan atas hal tersebut. Tentu yang akan ditanyakan Anggi apakah yang dibicarakan pada saat itu. Begitu toh. Sebetulnya tidak banyak yang dibicarakan lebih kepada pertemuan dua sahabat lah. Ya tentu dua orang ini adalah negarawan dan dua-duanya juga bercita-cita untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Bercita-cita untuk bertransformasi. Transformasi loh Pak Prabowo itu menyampaikan kata transformasi itu sekurang-kurangnya saya dengar dua kali. Pada saat beliau di depan segenap sivitas akademika di salah satu universitas. Dan kedua adalah tiga bulan yang lalu ketika beliau menyampaikan visi-misi. Saya ingin transformasi bangsa ini. Bahasanya transformasi kan perubahan juga ya. Saya kira, sebentar. Saya tuntaskan. Saya kira transformasi adalah perubahan. Jadi semangatnya hampir sama. Jadi inline ceritanya ya. Sama semangatnya. Sama-sama ingin membawa satu perubahan. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo akan menjadi komandan perubahan terbaik bagi bangsa ini ke depan. Saya kira itu. Oke Bang Daniel, ini kan katanya memberikan ucapan selamat, segala macam. Dibilang merapat, nggak mau dibilang merapat. Tapi bekerja sama untuk bangsa begitu ya. Tapi kalau Pak Prabowo sendiri sudah jelas-jelas akan merangkul kan bahasanya ya. Iya, Pak Prabowo akan merangkul semuanya. Baik yang mendukung beliau maupun yang tidak mendukung beliau. Hari ini Pak Prabowo adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Presiden seluruh kelompok, presiden seluruh golongan di Indonesia. Jadi tidak ada alasan Pak Prabowo untuk tidak merangkul siapapun. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi politik tentu Pak Prabowo terbuka untuk mengajak semua pihak, semua kelompok yang satu visi dengan visi pembangunan yang beliau tawarkan ke rakyat Indonesia yang kemudian disambut oleh rakyat Indonesia dengan memberikan suara lebih dari 96 juta. Oke, sebentar. Maaf saya potong dulu. Yang merangkul yang satu visi gitu ya. Kalau bicara visi kan visinya Nasdem dan PKB pada sebelumnya beda kan dengan Pak Prabowo? Saya menyebutkan bahwasannya perubahannya Nasdem itu adalah perubahan yang berkelanjutan. Perubahan yang berkelanjutan ya? Saya ingat saya berkali-kali di forum ini bilang itu perubahan pada kata-kata berkelanjutan. Kemudian mereka menyesuaikan dengan pemenang. Itu hal yang wajar saja mbak. Begitu Bang Pesari, perubahan yang berkelanjutan. Begini. Saya ingat saya sih enggak begitu dulu. Kemudian pada satu pertemuan Bang Surya hadir ke rumah kediaban Pak Prabowo. Memang disampaikan oleh Bang Surya. Ini pilihan kami. Kami mendukung pemerintahan ke depan di bawah komando Pak Prabowo dan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kemudian apa kerjasama ke depannya itu? Ha itu masih panjang itu. Belum lagi putus. Seperti apa? Masih terus didalami apa yang paling... Tapi paling tidak karena Pak Prabowo telah menyebutkan transformasi bangsa ini. Yang tak ada diadakan itu. Kita sikapi sebagai keinginan untuk membawa perubahan kepada bangsa ini. Itu dulu sudah pintu yang sangat lebar untuk bisa bersama-sama. Oke, saya mau tanya ke pengamat-pengamat yang ada di sini. Pasti mengamati dong sepanjang Pilpres kemarin. Saya ke Bung Feri dulu deh. Ini disebutkan bahwa ternyata perubahannya berkelanjutan begitu. Saya masih ingat di meja ini juga berkali-kali itu kosong satu itu kekeh hanya perubahan. Enggak ada berkelanjutannya. Tapi sekarang berubah barangkali ya. Nah kalau Anda melihatnya dengan bergabung, merapat. Yang abadi itu ya perubahan. Perubahan itu ya berubah-berubah. Yang abadi itu ya perubahan itu sendiri. Makanya berubah-ubah. Itu wajar aja. Bang Bestari tuh. Gimana Bung Feri Anda melihatnya? Apalagi ini Pak Prabowo akan merangkul semuanya ke pemerintah. Sehat gak itu untuk tata kelola pemerintahan kita? Iya. Esensi dari demokrasi kepemiluan kita tentu adalah dalam kontestasi itu ada pertarungan demokrasinya. Nah kubunya sudah harus terang-menerang. Dari awal dan dari ketika pemilu selesai. Mestinya ketika pemilu selesai kerjasamanya itu tidak selalu dalam bentuk bergabung di dalam pemerintahan. Harusnya gimana? Di luar bisa juga kerjasama gitu? Supportingnya itu sebagai oposisi. Oposisi yang baik. Saya ingat beberapa negara itu punya tradisi. Kalau kemudian selesai pemilu mereka akan selalu ingin menelpon presiden yang menang. Menyampaikan bahwa sebagai warga negara yang baik dia ucapkan selamat, mendukung apa saja langkah-langkah terbaik konstitusional presiden. Nah bentuk mendukung itu tidak berarti mereka gabung dalam koalisi pemerintahan. Tapi juga dalam koalisi oposisi. Nah sayangnya ada tabiat buruk di dalam politik kita. Apa itu? Yaitu ya selalu berubah-ubah yang berkelanjutan tadi. Hari ini sebelum pemilu punya bangunan koalisi. Ketika mau pemilu mengumumkan koalisi baru. Saat pemilu bahkan bisa berubah koalisi. Setelah pemilu berubah lagi koalisinya. Jadi inilah perubahan yang berkelanjutan itu menurut saya. Jadi berubah-ubah terus. Yang sebenarnya tidak sesuai dengan esensi konsep pemilu. Kira-kira menurut Anda apa yang menyebabkan perubahan berkelanjutan ini berubah-ubah itu terus? Tapi nanti kita jawab ya. Kita jeda dulu sindak. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.